Klaipot bukanlah tren baru dalam dunia kuliner di tanah air. Tren Klaipot mulai merambah tanah air sudah 2 tahun terakhir. Klaipot merupakan teknik memasak dan menghidangkan makanan menggunakan tembikar tanah liat. Teknik masakan dan penyajiannya telah dikenal berabad-abad lalu dari negara asalnya negeri Tirebambu atau Tiongkok. Beragam menu berbahan dasar mie, nasi, baik berkua maupun goreng kering dapat diolah dan disajikan dengan kleipot. Memasak sekaligus menghidangkan masakan dari kleipot dipercaya dapat menambah lezat, aroma, serta menjaga kandungan gizi masakan. Pengaruh tanah liat sebagai penyimpan panas juga menjadikan kleipot sebagai sarana beragam varian menu siraman. Outlet kleipot halal yang berada di jalan karya baru Dr. Mansur Medan Sunggal, Sumatera Utara ini cukup ramai dikunjungi pecinta kuliner meskipun baru buka 3 bulan. Kita harus meyakinkan dulu para customer-nya kalau ini halal, kita melalui media, misalnya Instagram, kita sosialisasikan di makanan halal. Jadi kalau ini memang bahan-bahannya semua 100% halal. Jadi ya rintangannya banyak sih, banyak yang bertanya, ini halal nggak? Kleipot itu apa? Kalau kleipot itu dia seperti apa ya, terbuat dari tanah liat gitu. Jadi dimasak langsung di tempatnya itu untuk menyimpan panas gitu. Menyimpan panas, jadi makanan yang dividangkan itu pun langsung dimasak dari tempatnya gitu. Dimasak langsung dari tempatnya, dividangkan, dan dia lebih mengeluarkan wangnya gitu menyimpan panas. Jadi makanan yang kita sajikan itu masih panas-panas gitu. Menu misiram salah satu menu yang paling banyak diminati. Kuahnya mengandung aneka rempah dan kentalnya kaldu yang membuat lidah ketagihan. Aroma bumbu rempah kekuahan yang harum menggoda perut menjadi lapar. Nah, bagaimana? Berminat menyeruput sensasi kelezatan ala masakan sajian kleipot? Anda cukup merokok kocek 30 hingga 40 ribu rupiah dengan aneka varian topping. Ting Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara